Sama kami, 4 pohon besar berdiameter sekitar 60 cm yang berada di halaman kolom renang Tirta Kenanga Plehari, Kabupaten Tanah Laut terpaksa dirobohkan. Pohon jenis akasia itu dinilai dapat mengancam keselamatan pengguna jalan dan rentan mengenai kabel listrik yang ada di dekatnya. Suara gemertak pohon tumbang beradu dengan suara gergaji mesin yang digunakan pekerja dari bidang Tata Kota Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup saat merobohkan pohon yang tingginya mencapai 40 meter. Penebangan pohon akasia ini atas persetujuan pihak dinas pemuda dan olahraga selaku pengelola kolom renang Tirta Kenanga. Penebangan sudah lama direncanakan karena kondisinya sudah tua dan rentan roboh, sehingga dinilai dapat membahayakan orang lain. Pertama, kondisi pohon sudah tidak berdaun, kelihatan kering sekali dan kelihatannya rapuh. Rapuh dan posisi pohon itu condong ke jalan. Artinya kabel listrik gitu? Contoh ke jalan kan ada kabel listrik, ada kabel telpon, dan ada kabel pipi juga di situ. Jadi risikonya sangat besar kalau tidak kita atasi langsung. Kalau dia roboh sendiri, nah akhirnya kan kita secara tiba-tiba dadakan repot. Pihak bidang tata kota bekerjasama dengan petugas dari PLN Rayon Pelaihari untuk melakukan penebangan, mengingat di sekitar pohon banyak terdapat kabel listrik. Ini sekedar membantu, karena memang sudah dinilai oleh dispora bahwa membahayakan juga, sudah cukup umurnya untuk dipotong di pangkas. Artinya tidak dengan serta-merta gitu. Iya, memang sudah lama kami rencanakan karena sangat membahayakan betul. Guna memudahkan pekerjaan, listrik di sekitar jalan Supirman Pelaihari dipadamkan, hampir sekitar 6 jam selama penebangan berlangsung. Dari Tanah Laut, Zulkip Liyunus, Ainews melaporkan.